Jadi hari ini, ga usah part 3 deh, kita bilangnya ini ceritanya yang baru? Part 5 Part 5 Ya, oke oke Kalo Concon terakhirnya gimana? Senang ga ada Molly? Kurang senangnya Kenapa? Kurang senangnya? Tapi Concon sayang kan sama Molly? Kurang sayang Kurang sayang? Kenapa? Kan jadi Concon ada ke kita udah diacak-acak Iya, apa-apa Oke, Mona mau peranggain Ini misalnya Oh, Concon nanti kekakain yang lain Ini kekakain dulu Aku bisa kekakainnya itu Berarti ya, berarti ya Hari ini Oke, jadi hari ini Part 2 Oh engga, actually yang kemarin kita kesenaran debut udah jadi part 2, udah 2 part Jadi hari ini ga usah part 3 deh, kita bilangnya ini ceritanya yang baru Part 5 Iya, oke oke Pokoknya hari ini kita mau ceritain gimana Molly di rumah kita Nah, Molly itu kan kita jemputnya di hari Kamis pun Ini hari apa Con? Ini hari apa Con? Jumat Kamis 2, 2, 4 Con Ini hari Minggu Jadi udah Kamis Jumat Sabtu Minggu Molly udah 4 hari di rumah kita Ya Nah, Munel Gimana? Munel rasanya punya Molly di rumah udah hari keempat Perasaan Munel gimana? Happy? Pusing? Atau Munel? Seneng banget? Atau gimana? Seneng? Seneng banget? Banget Senengnya itu kenapa? Karena Munel punya temen baru? Atau karena apa sih? Munel seneng banget punya dogi karena apa? Seneng pilih, white Terus tinta Lalu dia kalo makan diangkat Dia langsung set body Oke, nanti itu kita ceritain lagi ya Tanti Uncle ya Kalo tanti terakhirnya gimana? Seneng gak ada Molly? Kurang seneng Kenapa? Kurang senengnya? Soalnya Molly suka-suka Suka-suka anak aja Tantasinya dia Molly suka Apa? Berantakin itu efeknya dia Pipetnya dia bisa dilantai gitu Terus Molly-nya suka Suka-suka kaca Suka kayak gigit-gigit Gitu gigit-gigit Terus jadinya berantakan kayak gini? Iya Oh gitu Suka belakangnya kena ini scratch Tapi Concon sayang kan sama Molly? Kurang sayang Kurang sayang? Kurang sayang? Kenapa? Kan jadi Concon udah kasih tau Udah diacang kaca Di apa-apain Jadi benerannya gak happy? Beneran Hmm Sekarang kalo Molly dibalikin Ganti 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 Herder Concon lebih happy Haaah Molly dibalikin Ganti anjing Herder Concon lebih happy Udah Udah kita cekin dia aja Kita berdua aja yuk cek vlognya mau gak? Gak usah deh Oke Jadi setelah hari keempat Molly dirumah Sekarang kita mau tes Dia udah tau belum ya I'm only Buka Jangan-jangan Buka dulu Sekarang coba Panggil dia Molly Dia tau gak namanya dia itu Molly Coba ya M-O-L-I Iya panggil Concon panggil dia Molly Dia masih tidur Dia lebih tidur M-O-L-I 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 Waduh dia kayaknya mantuk deh Tapi dia kayaknya lu gak yang tau sih ya Mun Kalau nama dia itu Molly M-O-L-I 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 Nah jadi kita sekarang mau jelasin Beberapa barang yang penting Yang wajib punya Buat Auntie Angel Yang pengen piara dogi juga Yang kayak Munel Ya kan Tiga Nanti dulu cek Kita jelasin yang paling pertama dulu Harus ada kandang Harus ada kandang Yang paling pertama Kandang ini Bermacam-macam banget Variasinya Tapi kenapa Mami pilih yang kayak gini Karena ini tuh Bisa di adjust Jadi ini bisa satu part satu part Bisa dicopot-copot Tiap part ini Tiap sisinya itu bisa dicopot Terus ini tuh kayak kita Ada rongga-rongganya Kita bisa lihat dia Dan diatasnya tuh gak ketutup Jadi dia kayak Enggak engat Enggak yang Sesak ketutup banget gitu loh Kan ada kandang tuh Yang bener-bener besi Besi-besi Yang bener-bener ketutup Sampai atas ke bawah Nah ini tuh enggak Dan Mami tuh enggak prefer Enggak suka yang Yang kandang yang ada besi Yang bagian bawahnya di cook Kenapa kalau misalnya Nanti dia cook Kan akan kena ke besinya tuh Nah itu agak PR tuh Untuk bersihin si cooknya Yang nyangkut Di besi-besinya Kalau ini kita cukup pakai Yang namanya Underpat Kalau gak salah underpat Atau pipet gitu ya Namanya ya Ini pipet Sorry ya Mali Ini pipet Nah ini nih Atyanko Jadi kita perlu ini Gini Jadi ini itu Adalah si Pitre buat dia pipis Terus kita alasin pakai Ini kayak Satu lembar underpat gitu Kayak pampers gitu Jangan Cahit jangan Nah Ini gini Jadi kalau misalnya dia pipis Kita tinggal angkat Buang Terus kita ganti lagi yang baru Nah ini tuh ada ukurannya macem-macem Ini tuh kayaknya Mbak kecil yang mau Mami belinya ya Soalnya kayaknya Mali tuh Bisa makin gede Bisa nampak gede Jadi kayaknya kita Lebih gede Lebih gede lagi Ini masuk Oke Dan untuk si Kita sebutnya Sebutnya pampers Tapi sebenernya ini tuh bukan pampers Ini tuh underpat Jadi ini tuh underpat Bermacam-macem ukuran Bermacam-macem merek Dan juga itu Ini tuh Bisa sebenernya buat manusia Kalau misalnya ke lansia Yang udah nggak bisa ke toilet Jadi biasanya di kasur tuh Dilapisin ini Nah ini macem-macem ukurannya Macem-macem size-nya juga ya Ceni Terus Kita juga sekalian bahas ya Mun ya Kalo misalnya Mali itu pipis Atau poop Biasanya Kita ada ini Kita ada ini Ya tisu Tisu apa aja sih sebenernya Biasanya Kalo kita bersihin poop Atau pipisnya Mali Kita pake ini nih Sorry ya Cami Kok kami mau kupin Sorry 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 Kita pake ini nih Sarung tangan plastik Jadi kita udah pake sarung tangan plastiknya Terus kita ambil pake tisu Kita coba peragain ya Mun ya Gini Oke Muna mau peragain Misalnya Nanti peragain Oh Ceni nanti peragain yang lain Ini coce dulu Anggol saya peragainnya itu Cok Gantian Kita udah pakein Mana Kita ambil satu tisu Nah ini kita ambil gini ya Cok Terus kayak giniin Oke Nah Jadi langsung poopnya Di dalem Sini Iya Nah kalo misalnya Kalo biasa yang Mami lakuin ke Mali Misalnya nih Dia kayak pipisnya sembarangan Misalnya tidak di Dia punya pee tray Biasanya kita semprot pake ini nih Kita semprot pake ini Biar wangi Dan dia tau kalo itu Oh pake ini ya kan Mami Iya Tapi itu untuk di Ntarcon Nah ini jadi kita semprot Di tempat yang dia salah Pipis atau poopnya ya Mun ya Jadi dia tau ini wangi Ini gak boleh buat dia tempat pipis Ini Tapi Di pee traynya dia Kita pake ini Ini papi trainer Ini buat ngasih tau Kalo misalnya Ini loh tempat dia pipis Ini loh tempat dia untuk poop Jadi kita semprot di pee traynya dia Biar dia tau Kalo misalnya udah dibersihin Ini dibuang Pee traynya udah diganti Udah disemprot kalo dia salah Kita biasanya pake ini nih Ini air disinfectant ya Mun ya Mami banget Hmm 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 Ini baunya mint Ini buat Ngebersihin udara Biar Munel kan Dia bobotnya kan Sang-sang-sang-sang-sang Jadi tetep bersihnya Mun yang Udara di kamarnya Munel Nah itu untuk Eeeh Kebersihannya si Molly Molly nya masih bobot Nah terus Anti uncle Jangan luka juga nih Harus punya botol minum Tempat makan Itu harus Nah sekarang Yang penting juga Adalah Ini 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 adalah kasur Buat dia bobot Coba ceci Keluarin dia dong ceh Biar dia bobot disini ceh Molly Cek Ini nanti bobot Molly Nah ini dia Tersayangan kita nih yang baru ini Namanya Molly Hai anti uncle Aku Molly Aku sudah 4 hari Di rumah ini Ya Ya Molly ya Nah anti uncle Kita mau jelasin lagi nih Kemaren Munel Si Molly Kita kan udah kasih tau Perlengkapan buat Molly Kalo misalnya Molly tipis Kalo misalnya Molly Oh Oh Nah ini dia nih Si Molly Yang lagi ngantuk Jadi memang dia Biasanya kalo siang-siang Itu dia bobot ya ceh Eh ceh ceritain bang ceh Tadi kan kita udah kasih tau Peralatan yang Molly Kalo Molly itu mau tipis Ataupun Nah ceh ceritain juga dong ceh Kayak misalnya Si Molly itu Poti trainingnya udah kayak gimana? Poti trainingnya Molly udah pinter loh? Yang malah Yang malah Yang pukil lantai Oke Kok? Bukan lagi tuh Dia pukil lantai Oke Jadi hari pertama Sama hari kedua Molly masih salah-salah ya ceh ya? Pipisnya masih salah Pukilnya masih salah Tapi di hari ketiga gimana ceh? Good Udah good Udah pinter Tau gak kepala dia masih kecil Emang? Iya kepala dia memang masih kecil con Nah jadinya Kemarin itu Molly udah pinter Ya Munel ya? Pipis sama pupnya Tapi hari ini di hari keempat Dia sempet salah satu kali Pupnya ya Munel ya? Iya satu kali Udah tiga lagi Tapi pipisnya udah sih Coba Cici sekarang panggil dia Molly ya Dia nengok gak? Satu, dua, tiga Molly 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 Coba lagi Molly Molly Kayaknya dia antara kenal gak kenal ya Mun ya? Namanya dia ya? Oke sekarang kita mau kasih tauan ti uncle yang lagi pengen punya, udah mau punya anjing ataupun baru pelihar anjing kayak kita Alat-alat apa aja sih? Yang untuk kebersihan si puppy-nya ini Pertama sisir Yang paling bernama itu sisir Jadi kita ngisir anjing bisa begini nih Ya kan? Ini sisirnya Kalau di manusia sih ini pasti barat-barat sih Karena kayak kajem-kajem Tapi kalau di bulu anjing gue ya Cie ya? Dia kayak tenang aja Nah Kalau di antara ini kita pake M&A Iya betul Con Tapi dia gak pergi kemana-mana sih Con Nah terus kalau Bishon itu Karena Molly tipe anjing Bishon Ada juga nih sisirnya kayak gini yang ti uncle Ini kayak buat nyasak dia gitu loh Biar kayak Dia nih jambulnya biar naik Nih kita kasih ati uncle ya Tuh Jadi di bagian depan itu kita sisirnya kayak gini Kita angkatin dia ke atas Terus dari belakang juga kita kayak kita ke atasin gini nih Wow dia jadi ngembang ya Mun ya Terus di bagian sampingnya Kita sisirkan gini Nah Untuk di badannya kita bisa begini nih Ati uncle pelan-pelan aja Jadi dia kalau abis disisirin Bulunya jadi fluffy banget ya Mun ya Nah Terus Munang kita kasih ati uncle lagi yuk Apalagi Munang Kalau pagi kita biasanya abis sisirin Terus kita ngapain? Abis kita sisirin Oh kalau pagi banget Karena pernah biasanya liat Molly Dia nangis Iya nangis minta keluar ya Jadi Molly manja banget Karena dia nangis minta keluar terus Nah anjir-angkir kalau misalnya anjing putih Itu pasti keliatan banget Di bawah matanya itu kayak ada Apa noda gitu Itu tuh dari cairan matanya dia Ibarat pasangan Itu kayak beleknya gitu loh Ini kayak merah-merah gitu Biasanya kita bersihinnya Pake cotton bud ya Ce Mana aja cotton bud ya Ce Ini Nah Kita pake cairan Ini memang pretty eyes Eye care lotion Ini memang cairan untuk mata Ini yang lebih sayang Let's go exam Oke kita pakein ini Nah biasanya kalau kita udah pakein Cairannya Terus kita bersihin gini nih Nah kita bersihin matanya kayak gini Untuk ambil Beleknya Jadi Kalau rajin dibersihin Nanti Si Noda matanya ini bakal ilang Terus dia bakal bener-bener putih Lagi ya Monel Nah gitu Gampang kan yang tiangkal cara bersihnya Udah sisir udah bersihin mata Terus Apalagi Monel Kasih tauan tiangkal Sini boxin aja Monel Teranjangnya Monel Oke tadi kita udah kasih tau Si Ini Eye care lotionnya Ini Nah itu untuk Pawnya dia Untuk telapaknya dia Kita bersihin Ini kayak ada sikat bulu-bulunya itu loh Anti uncle Bisa buat bersihin Terus Ada sampo nya Molly juga Nah kalau sampo ini tentatif ya Anti uncle sukanya apa Ganti-ganti juga boleh Sesuai aja coba beberapa brand bulu Yang mana yang paling cocok sama Bulunya si anak bulu kita Terus ada black perfume Keren tapi pake satu dua kali Waktu ini pake Buka-buka ya Mon Tapi kurang suka ya Jadi agak bau gimana gitu Dan ini nih Ini adalah Shine and chrome food finish Jadi ini buat Di bulunya dia Biar ga Biar ga Usut nih Mon Sama Mami Mami Harganya juga lumayan Anti uncle Nah Terus juga kita pake bedak Ini anti uncle Ini tentatif ya Merlel ya Boleh pake boleh ga Tapi kalo pake bedak ini suka jadi wangi ya Mon Ya Jadi kita pakein sedikit-sedikit Di kaki dia Di badan dia Biar dia wangi kayak baby Wow Oke Sekarang kita mau kasih teman ti uncle Ini ada pet foodnya Molly Kita pakenya dog food Tidak raw food Karena Mami masih baru Di pelihara-pelihara yang anjing ini Dan kayaknya kalo raw food kan mesti jaga bener-bener kualitas si raw foodnya Mesti juga kita cairin yang bener Takut salah juga Rawatnya Jadi kita mau yang aman yang gampang aja Yang pasti kita pake dog food Ya Mon ya Terus kita juga ada vitaminnya Molly Nih vitaminnya Molly Kita kasih satu hari setengah tablet dulu Ini untuk imun sama untuk bulunya Molly Biar bagus terus Sama ada apa Mon ya? Kalo dia lagi pinter Mon ya? Kalo dia pipisnya bener Dia pinter Kita kasih apa ini? Dog food Dog food Terus Fish food Kita kasih fish food Sama kita kasih Itu kayak bone Kayak tulang-tulang Tapi ini tuh lucu deh Bisa buat ngewangi-in Si mulutnya Molly ya Mon ya Ini juga wangi Oh iya Untuk mulut wangi Tadi kita mau kasih tangan ke sikat giginya Molly Nah kan Kita pake odolnya Molly Ini kayaknya beli odolnya Molly satu Bisa beli odolnya Mami Lapan apa sepuluh biji Gimana ya Mon? Odolnya Mon? Ini dia Odolnya Molly Ini odolnya Molly Yang Molly pake Namanya Oral Peace Ini dari Jepang Yang mana ada Mamahnya ada Basah Jepang Iya Molly engga mau cuw Coba Coba Gak palah Weluk lupanya Jadi ini wangnya agak-agak mengirim gitu Ya Lili Biar Molly mulutnya gak bau ya Mon ya Nah jadi jadi soalnya Seatlah kalo mulut giginya si anjing itu harus bener-bener dirawat karena kalo udah sampe karang, bersihin karang gigi tuh mesti ke dokter gigi anjing jadi kita bener-bener jarga banget untuk giginya belut mulut, biar juga dia mulutnya ga bau ya Mun ya oke Mun? nah terus ini kita udah bahas Mun, makanan udah bahas sekarang gimana kalo kita.. ini makanan ini? udah? ayo kamu agak ngilatin ya ini? udah? ini? udah? ini? hmm dari tadi ngapain nih ga dengerin mami? ayo 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 ngapain oke sekarang kita pengen coba-cobain Molly baju Jumur kita punya beberapa bajunya Molly jadi kita punya beberapa baju Molly kita mau cobain Molly pake bajunya yang ini yang ini oke Molly kita cobain baju yuk oke kita cobain baju yang pertama ya kayaknya ini agak salah nih beliin bajunya soalnya agak kesemitan ga tau sih ini cara bener atau engga tapi biasa Mami kalo pakein dia baju dari kepalanya dulu kayak dia kayaknya ngantuk banget bener dia ga berbari yang runtuh nih ya kita masukin tangannya ini yang tiang ke tangan itu kita lihat semua kan ini ya terus kita masukin satu lagi sebelah sini ini ya terus kita pakein kepalanya dadah hui waw 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton